Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pembangkandakwa al-bahcah yaitu bersama Al-Ustadz Muhammad Cekhu Yang Alhamdulillah sudah hadir bersama Irfan Di studio, kita selama beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Sehatkan Irfan, berdoa Untuk dan para penengar semua Alhamdulillahirrahmanirrahim Baik, setiap kesempatan ekonomi syariah pagi ini Ada tema apa Ustadz yang akan disampaikan? Masih membahas tentang Waris ya Bantang orang yang berhak mendapatkan Setengah dari harta Baik, masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wal khairu wa syiru wa syiatin lah La hawla wa la quwata illa billah Wassalatu wassalamu ala rasulullah sayyidina Wa maulana muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawala amma ba'du Allahumma rahamna wa la tu'adlibna wa ngsirna wa la takhlulna wa'afina wa la tumrinna Wa akrimna wa la tuhinna wa asirna wa la tutur alayna innaka ala kulli syai'in kudir Amin ya rabbal alamin Yang kami muliakan guru kita semua Buya ihab serta keluarga semoga Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hari kiamat dan semoga kita semua termasuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Amin ya Rabbul Alamin semoga dengan banyak al-fatiha tadi Allah berikan kemudahan kita semua nonton ilmu yang bermanfaat Amin ya Rabbul Alamin Bismillahirrahmanirrahim kalau mu'alifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu biha biulumi bidara ini Amin fi kitab berikutnya tentang orang yang berhak mendapatkan setengah setelah kemarin kita baca dan kita sama-sama mutullah dan kita diskusikan adalah suami kemudian anak perempuan kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki itu sudah kita bahas kemarin dan contoh-contohnya ya dan syarat-syaratnya apa syaratnya suami mendapatkan setengah itu ketika istri tidak punya keturunan jadi ketika istri meninggal maka suami dapat warisan setengah kalau istrinya tidak punya keturunan hartanya siapa yang diwaris ya hartanya istri yang milik istri itu diwaris kemudian anak perempuan anak perempuan ini anak langsung ya anak kandung ketika orang tuanya meninggal kemudian ada anak perempuan satu saja maka dia berhak mendapatkan setengah syaratnya tidak ada anak laki-laki yaitu saudaranya dia atau mungkin anak laki-laki yang apa namanya sama dia itu sama-sama nisbat kepada mayit ya walaupun nanti salah satu dari orang tuanya beda ya misalkan yang meninggal ayah nah ayahnya kebetulan ini anak perempuan dan ayah dari anak laki-laki berarti saudaranya dia yang se-ayah itu apa namanya muasib yang menjadikan anak perempuan ini asobah jadi kalau tidak ada anaknya mayit yang laki-laki baik itu saudaranya dia sekandung ataupun se-ayah saja atau se-ibu saja selama tidak ada anaknya mayit yang laki-laki kalau ada anaknya mayit yang laki-laki maka anak perempuan ini akan dapat asobah dia lagi dapat setengah dan juga tidak ada anak perempuan yang mayit yang lain hanya dia sendirian kalau ada yang lain maka nanti barengan atau apa join pada dua setengah dua setengah dua setengah dua sepertiga dua pertiga jadi anak perempuan dapat setengah kalau tidak ada anak laki-laki mayit dan tidak ada anak perempuan mayit yang lain baik seperti itu kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki nah ini bedakan ya cucu perempuan dari anak perempuan ini tidak tidak masuk dalam sini tapi kalau cucu perempuan dari anak laki-laki masuk dalam sini kemudian nanti cucu perempuan dari anak perempuan itu seperti apa ya warisannya dia itu dari ayahnya dia dari ayahnya dia sehingga nanti kalau kakeknya dia dari ayahnya ya dia dapat warisan seperti itu jadi dari jalur sana kalau dari jalur sini dari jalur ibu ya itu dia hanya warisan dari ibu keatasnya ya apa namanya keatasnya sudah mulai tidak karena keatasnya itu ikutnya dari jalur jalur ayah syaratnya adalah ketika mayit tidak punya anak baik itu laki-laki itu perempuan kalau anaknya mayit yang langsung itu laki-laki maka dia mahcub mahcubah ya anak cucu perempuan ini dan laki-laki tertutup kalau anaknya mayit langsung itu perempuan maka dilihat kalau anaknya mayit perempuan itu satu yang dapat setengah berarti cucu perempuan dari anak laki-laki itu dapat seberenam takumilatan di solusi yaitu untuk menyempurnakan dua per tiga dari dua perempuan ini yaitu anak perempuannya mayit langsung dan cucu perempuan dari anak laki-laki seperti itu kemudian syarat yang berikutnya adalah wala walutu ibnin a'la minha dan juga tidak ada cucunya mayit yang lebih tinggi kedudukannya dari cucu perempuan ini cucunya mayit yang lebih tinggi itu seperti apa misalkan cucu perempuan ini adalah apa namanya cicit ya atau kalau bahasa kitanya buyut ya jadi ini adalah cucu perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki jadi mayit itu punya laki-laki punya laki-laki ini punya laki-laki kemudian punya anak perempuan laki-laki yang cucu laki-laki ini punya anak perempuan sehingga anak perempuan ini jadinya adalah cucu perempuan dari anak laki-laki eh dari cucu laki-laki dari anak laki-laki Yang disebut dengan pintu ibnin Nah Cucu laki-laki yang Tadi diatasnya dia itu adalah Termasuk cucu yang lebih tinggi Dari cucu perempuan ini Atau Ada cucu perempuan lain Yang ada di anak laki-laki Yang lebih tinggi dari dia Yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki Secara langsung Sehingga kalau yang ini Misalkan yang ini Derajatnya adalah Ketiga Yaitu misalkan A punya anak B laki-laki B ini punya anak C laki-laki C ini punya anak D Perempuan Nah ini namanya pintu ibnin-ibnin Nah itu Ini adalah kedudukannya lebih rendah Maksudnya posisinya Daripada yang diatasnya yaitu Ketika A ini punya Anak laki-laki B Kemudian B ini punya anak perempuan Misalkan C Nah C ini berarti Anak perempuan Dari cucu laki-laki Mayit langsung Maka yang perempuan yang ini Itu lebih tinggi daripada yang tadi Karena kan yang tadi Ngelewati Ngelewati dua orang gitu ya Dia ketiga Nah ada pun yang ini Itu hanya ngelewati satu orang Maka yang satu orang ini lebih tinggi Daripada ini Nah kalau ada yang seperti itu Maka Cucu ini Nanti dilihat Kalau yang lebih tinggi itu laki-laki Maka dia tertutup Kalau yang lebih tinggi itu perempuan Dilihat Kalau hanya satu Maka ya sama Seperti tadi Bahwa Ketika yang lebih tinggi ini dapat setengah Maka dia dapat Seper enam Selama tidak ada muasib Tidak ada yang membawa dia untuk asobah Kemudian Wala Laha muasibun Artinya adalah Tidak ada Yang menjadikan Cucu perempuan ini Mendapatkan Asobah Siapa yang menyebabkan Cucu perempuan dapat asobah Yaitu Cucu laki-laki yang setara dengan dia Yang setara ya Kalau yang lebih tinggi Tadi menutup Tapi kalau setara dengan dia Misalkan Dia level kedua Bintu Ibnin Maka yang menjadikan dia dapat asobah adalah Ibnu Ibnin Bintu Ibnin itu Cucu perempuan Dari anak laki-laki Ibnu Ibnin adalah Cucu laki-laki dari anak Laki-laki Itu menjadikan asobah Kalau misalkan dua level Ya berarti sama Kalau misalkan dia adalah Bintu Ibnin-ibnin Yang menjadikan dia asobah adalah Ibnu Ibnin-ibnin Seperti itu Jadi Seperti itulah Jadi ada Derajat Kedua Derajat ketiga Seperti itu Kalau ada yang Menjadikan dia asobah Ya langsung dapat asobah Kemudian Wala mumah silun Apa namanya Wala mumah silun Dan tidak Ada Yang sama dengan dia Yaitu perempuan Cucu perempuan yang setara dengan dia Yang dapat warisan Karena kalau ada cucu perempuan yang lain Ya nanti kalau misalkan Tidak ada warisan lain Berarti Cucu perempuan ini Kalau dua atau tiga Perempuan semua Dari anak laki-laki Maka Itu join Untuk dua per tiga Jadi Join dua per tiga Itu nanti ada Pembagiannya Baik itu ya Jadi kemarin sudah kita bahas Bahwa yang dapat Setengah itu Adalah Suami Kemudian Anak perempuan Yang langsung ya Kemudian Cucu perempuan Dari anak laki-laki Itu Baru kita bahas Tiga kemarin Nah pada hari ini Kita akan masuk pada Al-Ukhti Syakiqoh Saudari perempuan Yang sekandung Saudari perempuan sekandung Disebutnya apa Ukhtun Syakiqoh Ukhtun Syakiqoh Ini Hubungannya dengan mayit Yang meninggal dunia ini Hubungannya adalah Ayah dan ibunya sama Maka disebut Ukhtun Syakiqoh Misalkan ada orang Meninggal dunia Dia punya saudari Saudari perempuan Saudari ini Adalah Seayah dan seibu Seayah dan seibu Dari mayit ya Mayitnya Laki-laki itu perempuan Tidak masalah Yang penting Yang masih hidup ini Adalah perempuan Kemudian dia sama Mayit hubungannya adalah Ayahnya sama Dan ibunya sama Maka dia disebut Ukhtun Syakiqoh Contohnya misalkan Mayit A Ini laki-laki atau perempuan Sama ya Yang meninggal ini Dia punya Saudari B Misalkan ya Saudari B Nah A dan B ini Ayah dan ibunya sama Ayah dan ibunya sama Atau kita Urut dari atas Misalkan ada orang A Laki-laki Menikah dengan B Perempuan Ya A dan B Perempuan A dan B ini menikah Kemudian Punya Anak Dua Baik itu perempuan semua Atau laki-laki dan perempuan Nah Kalau anaknya perempuan semua Salah satunya meninggal Ya Salah satunya meninggal Maka Yang anak perempuan yang ini Dia itu Saudari Kandung Ya Seayah dan seibu Dengan siapa Yang meninggal dunia Perempuan tadi Atau kalau yang Anaknya laki-laki dan perempuan Yang meninggal laki-laki Nah Maka Yang anak perempuan ini Dia itu saudari Kandung Seayah dan seibu Dengan Mayit Yang meninggal itu Laki-laki tadi Dengan asumsi Dengan Apa Asumsi bahwa Ayah ibunya sudah tidak ada Karena kalau Ayah dan ibunya masih ada Nanti ini Apa namanya Tidak dapat Yang saudari ini Tidak dapat Karena ayah ibunya masih ada Ini asumsinya adalah Ayah ibunya sudah meninggal Kemudian Dia Saudarnya Dia itu tadi Itu meninggal dunia Akhirnya Yang mewarisi Di antaranya adalah Saudari perempuan Apa saja syaratnya Saudari perempuan ini Yang berhak Mendapatkan Setengah dari Harta warisan Mayit Ada beberapa syarat Insya Allah Kita akan lanjutkan Setelah yang satu ini Baik Insya Allah Terima kasih Ustaz Terima kasih Di sesi pertama kali ini Dan sahabat ini Kita akan Jendak terlebih dulu Pastikan Untuk anda Tetap di radio ku Inspirasi Spirit Hati Radio ku Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan dari Kompleks Lembaga Pengemangan Da'wah Al-Bahca Sendang Sumber Cirepuan Anda masih bersama Kami sahabatku Dan di sesi kali ini Kita langsung Melanjutkan Sahabatku Pembelajaran kita Bersama Al-Ustaz Muhammad Terima kasih Dan juga Para pendengar Dimanapun Anda berada Semoga Rahmat Allah Senantiasa Terserah Kepada kita Semua Amin Melanjutkan Bahwa Salah satu Yang mendapatkan Setengah Itu adalah Saudari Perempuan Saudari Perempuan Tapi ada Syarat-syaratnya Jangan sampai Seperti yang Kita ceritakan Kemarin Orang-orang yang Nuntut-nuntut Dapat warisan Tapi dia tidak Tahu Syarat-syaratnya Maka Harus komplit Mungkin dengarnya Tadi sebelum Sebelum Iklan Sebelum Jedah Apa Namanya Mungkin Mendengar Bahwa Oh saudari Perempuan Itu Dapat warisan Ini ada Syarat-syaratnya Harus diperhatikan Syarat-syaratnya Jangan sampai Nanti Keliru Dan Saling Ngotot Syarat Iza Lam Yakul Mayiti Far'un Warisun Syarat yang Pertama Adalah Ketika Mayit Itu Tidak Punya Anak Yang Dapat Warisan Emangnya Ada anak Yang tidak dapat Warisan Ada juga Anak yang Tidak dapat Warisan Seperti Kemarin Ada Daur Hukmi Kemudian Di antara lagi Kalau anak tersebut Yang menjadi Pembunuh Dia juga Tidak dapat Warisan Atau Anaknya Itu Beda agama Tidak dapat Warisan Maka Disini Syaratnya Adalah Ketika Mayit Tidak Punya Anak Yang dapat Warisan Kalau Dia punya Anak Tapi Tidak dapat Warisan Ya Tetap Berarti Ohton Syakiko Ini Berhak Setengah Pertama Anak Yang Tidak Dapat Warisan Kalau Ternyata Ada Anak Laki-laki Maka Ohton Syakiko Ini Otomatis Apa Namanya Terhalang Atau Namanya Mahcub Mahcubah Terhalang Kalau Anaknya Mayit Ini Ternyata Perempuan Anak Apa Namanya Anak Mayit Perempuan Jadi Bukan Anak Laki-laki Maka Maka Nanti Saudari Perempuan Ini Itu Kalau Bersama Anak Mayit Yang Perempuan Itu Namanya Asaba Ma'al Khair Tapi Asaba Ma'al Khair Ini Adalah Nanti Ada Aturannya Dan Nanti Menjadikan Menjadikan Tapi Yang Jelas Saudari Perempuan Itu Dapat Setengah Syaratnya Mayitnya Tidak Punya Anak Laki-laki Itu Perempuan Kalau Anaknya Laki-laki Jelas Tertutup Kalau Anaknya Perempuan Nanti Ada Mekanismenya Kemudian Yang Syarat Kedua Adalah Walalah Mu'asibun Dan Dia Tidak Ada Yang Menjadikan Bagianya Asoba Siapa Yang Menjadikan Uhtun Syakikoh Ini Atau Saudari Sekandung Ini Mendapatkan Asoba Yang Menjadikan Dia Mendapatkan Asoba Adalah Akhun Syakik Akhun Syakik Itu Saudara Sekandung Uhtun Syakikoh Jadi Saudara Sekandung Uhtun Syakikoh Ini Dia Apa Namanya Bukan Uhtun Syakikoh Saudara Sekandung Mayit Jadi Saudari Sekandung Ini Akan Dapat Setengah Kalau Mayit Itu Tidak Punya Saudara Sekandung Juga Berarti Kalau Ini Saudari Sekandung Mayit Yang Ini Saudara Sekandung Mayit Dan Saudara Sekandung Uhtun Syakikoh Berarti Syaratnya Tidak Ada Saudara Sekandung Tidak Ada Saudara Sekandung Kalau Ada Akhun Syakikoh Saudara Sekandung Maka Uhtun Syakikoh Itu Dapat Asobah Dapat Asobah Kalau Dapat Asobah Berarti Bukan Dapat Setengah Lagi Tapi Nanti Sisa Dari Harta Itu Diambil Bersama Dengan Saudara Sekandung Saudari Sekandung Itu Ngambil Bagianya Bareng Dengan Saudara Sekandung Hanya Saja Nanti Pembagianya Adalah Dua Banding Satu Yang Laki-Laki Dua Yang Perempuan Satu Seperti Itu Termasuk Juga Yang Menjadikan Uhtun Syakikoh Dapat Asobah Adalah Nanti Jad Dalam Suatu Keadaan Tertentu Nanti Ada Keadaan Yang Namanya Keadaan Jadwal Ikhwah Ada Ada Jadwal Ikhwah Terkadang Itu Juga Pembagianya Ada Tiga Ada Pembagian Nanti Sulusul Bagi Ada Juga Nanti Mokosama Ada Sulusul Mal Sudusul Mal Jadi Ada Sulusul Bagi Ada Sudusul Mal Ada Mokosama Itu Untuk Jad Nanti Keadaannya Beda Jadi Di antaranya Kalau Mokosama Mokosama Itu Artinya Sama Asobah Dengan Adatun Minal Ikhwah Atau Sejumlah Dari Saudaranya Mayit Jadi Jad Itu Kalau Bergumpul Dengan Sejumlah Saudaranya Mayit Maka Dia Ada Tiga Keadaan Di antaranya Mokosama Kemudian Sulusul Bagi Kemudian Sudusul Mal Dan Itu Yang Menjadikan Asobah Itu Adalah Mokosama Yaitu Nanti Dibagi Dengan Adatun Ikhwah Dengan Pembagian Yang Sama Yang Rata Kalau Ada Uhtun Nanti Disitu Ada Pembagian Tapi Kalau Uhtun Nanti Bagiannya Adalah Apa Namanya Ada Perbandingannya Yaitu Laki-laki Dua Kali Perempuan Baik Berarti Syaratnya Tidak Ada Yang Menjadikan Dia Dapat Asobah Adalah Siapa Akhun Sakik Saudara Sekandung Baik Yang Berikutnya Syaratnya Adalah Dan Uhtun Sakikoh Ini Tidak Ada Saudarinya Mayit Yang Sama Dengan Dia Yaitu Uhtun Sakikoh Yang Lain Artinya Dia Sendirian Uhtun Sakikoh Kalau Kalau Uhtun Sakikoh Ada Dua Uhtani Sakikotani Atau Akhwatun Sakikoh Tidak Banyak Tiga Keatas Maka Mereka Akan Berserikat Atau Join Untuk Dua Per Tiga Jadi Jadi Saudari Perempuannya Mayit Yang Sekandung Itu Dapat Setengah Syaratnya Diantaranya Adalah Tidak Ada Saudari Sekandung Lainnya Jadi Dia Sendirian Kalau Ada Saudari Sekandung Lainnya Maka Dia Akan Dapat Dua Per Tiga Baik Saudari Kandung Lainnya Itu Satu Ataupun Dua Dan Seterusnya Seperti Itu Kemudian Walalil Mayiti Abun Dan Juga Mayitnya Tidak Punya Ayah Kalau Punya Ayah Mahjub Langsung Ini Siapa Namanya Uhtun Uhtun Syakikoh Kalau Ada Abun Maka Mahjub Baik Jadi Tidak Tidak Uhtun Syakikoh Pertama Mayitnya Tidak Punya Keturunan Anak Baik Laki-laki Atau Perempuan Maka Uhtun Syakikoh Dapat Setengah Kalau Ada Salah Satu Dari Anak Mayit Maka Tidak Laki Dapat Setengah Nanti Bisa Jadi Dia Dapat Seber Enam Kalau Anak Perempuan Satu Atau Dia Mahjubah Tidak Dapat Sama Sekali Ketika Anaknya Laki-laki Atau Anaknya Perempuan Tapi Lebih Dari Satu Kemudian Sarat Berikutnya Tidak ada yang Menjadikan Dia Dapat Asobah Kemudian Wala Mumastil Juga Tidak Ada Uhtun Sakikoh Yang Lain Wala Lima Yidi Abun Dan Mayit Tidak Punya Orang Tua Artinya Orang Tua Sudah Meninggal Bukan Tidak Punya Orang Tua Artinya Tidak Ada Tapi Orang Tuh Sudah Meninggal Memang Tidak Tidak Ada Yang Orang Tua Mewaris Seperti Itu Kalau Ada Maka Akan Mahjubah Ini Jadi Uhtun Sakikoh Syaratnya Ada Berapa Satu Tidak Punya Anak Majinya Tidak Punya Anak Dua Tidak Ada Yang Menjadikannya Asoba Tiga Tidak Ada Yang Menyamainya Kemudian Empat Tidak Ada Ayah Orang Orang Tua Jadi Syaratnya Uhtun Sakikoh Dapat Setengah Ada Empat Maka Perlu Diperhatikan Uhtun Sakikoh Ini Yang Kemarin Mungkin Pada Rame Ini Saya Kan Saudaranya Mayit Dan Ini Paling Sering Terjadi Ketika Sudah Sama Tua Kemudian Sudah Tidak Ada Orang Tuanya Mereka Punya Anak Punya Cucu Mereka Punya Anak Punya Cucu Ketika Itu Ada Saudaranya Yang Meninggal Sehingga Ini Saudari Saudari Perempuan Ini Ingin Dapatkan Warisah Atau Menyatakan Bahwa Saya Saudarinya Dapat Warisan Sudah Tidak Ada Orang Tua Ternyata Di antara Saratnya Tidak Punya Keturunan Mayitnya Kalau Punya Keturunan Maka Perhitungannya Lain Keturunan Itu Bukan Hanya Anak Langsung Tapi Termasuk Cucu Termasuk Cucu Kalau Misalkan Anak Langsung Nggak Ada Sudah Badan Meninggal Adanya Cucu Nah Dilihat Cucu Cucu Ini Kalau Cucu Ini Adalah Dari Anak Laki Laki Kemudian Cucunya Laki Laki Maka Cucu Tersebut Kan Mendapatkan Warisan Maka Cucu Tersebut Dapat Warisan Berarti Yang Cucu 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 Perempuannya Satu Sehingga Dia Dapat Setengah Maka Sisa Dari Dari Dua Per Tiga Yaitu Seper Enam Diberikan Kepada Uhtun Sakiko Kalau Ternyata Cucu Perempuannya Banyak Maka Dia Sudah Tidak Dapat Lagi Seperti Itu Karena Memang Uhtun Sakiko Ini Kalau Ada Anak Nya Mayit Itu Tidak Lagi Dapat Setengah Seperti Itu Dan Perlu Ini Perlu Diperhatikan Karena Kebanyakan Urusan Waris Itu Kalau Sudah Bercapang Seperti Itu Maka Kadang Ruat Atau Mungkin Uhtun Sakiko Ini Ada Keponakannya Atau Anaknya Mayit Cucu Kalau Anaknya Mayit Pasti Dapat Cucu Yang Cucu Tersebut Ternyata Tidak Dapat Yaitu Cucu Perempuan Dari Anak Perempuan Atau Cucu Lagi-lagi Dari Anak Perempuan Itu Kan Tidak Dapat Warisan Walaupun Itu Mayit Punya Cucu Maka Cucu Tersebut Berarti Uhtun Sakiko Tetap Dapat Warisan Yaitu Setengah Tadi Seperti Itu Memang Perlu Didetailkan Lagi Jadi Tadi Bahwa Saudari Perempuan Itu Dapat Setengah Ketika Tadi Syarat-syaratnya Terpenuhi Kalau Tidak Terpenuhi Maka Tidak Setengah Bisa Jadi Dapatnya Dua Per Tiga Bisa Jadi Dapatnya Seper Enam Bisa Jadi Dapatnya Asobah Dapatnya Asobah Seperti Itu Baik Kemudian Yang berikutnya Yang berat Mendapatkan Setengah Juga Karena Tadi Yang setengah Itu Bagiannya Lima Orang Maka Di antara Yang dapat Setengah Adalah Selain Tadi Suami Kemudian Anak Langsung Anak Perempuan Kemudian Cucu Perempuan Dari Anak Laki Laki Kemudian Saudari Perempuan Sekandung Yang terakhir Adalah Saudari Perempuan Seayah Saudari Perempuan Seayah Lantas Bagaimana Dengan Saudari Perempuan Seibu Saudari Perempuan Seibu Itu Nanti Ada Pembagian Tersendiri Nanti Ada Catahnya Ada Catahnya Kalau Saudari Perempuan Seayah Ini Dia berhak Dapat Setengah Tadi Saudari Perempuan Yang Sekandung Dapat Setengah Ini Yang Seayah Juga Dapat Setengah Nah Nanti Ada Sarat-saratnya Juga Ini Perlu Diperhatikan Jadi Nanti Saya kan Saudarinya Dapat Setengah Yang satunya Saya juga Saudarinya Dapat Setengah Coba Ini Saudarinya Sekandung Seayah Atau Seibu Maka Ini Menjadi Perhatian Karena Dalam Ranggaian Persaudaraan Itu Sekandung Seayah Dan Seibu Itu Ada Nilainya Jadi Ada Yang Didahulukan Yang mana Seperti itu Jadi Kalau Ada Saudari Seayah Dia Berhak Dapat Warisan Dan Catah Warisannya Adalah Setengah Dengan Sarat-sarat Sebagai Berikut Jadi Ini Sarat-sarat Perlu Diperhatikan Juga Agar Nanti Tidak Gagal Faham Dan Tidak Ngotot-ngot Kalau Mungkin Lebih Jelas Datang Saja Ke Ustadz Yang Terdekat Disitu Nanya Ini Katanya Saudari Perempuan Dapat Setengah Saratnya Apa Nah Ini Juga Nanti Kita Akan Terangkan Saratnya Apa Saja Tapi Insya Allah Setelah Saja Terima kasih Dan Saya Patut Jangan Kemana-mana Karena Kita Akan Kembali Namun Irfan Informasikan Untuk Anda Yang Memiliki Pertanyaan Bisa Anda Sampaikan Melalui Whatsapp Di 081 321 461 079 Atau Bisa Melalui Line Telepon Di 085 284 7 00 147 Kita Akan Kembali Setelah Jenda Berikut Ini Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengamangan Dakwah Al-Bah Sendang Sumber Jirbon Anda Masih Bersama Kami Selamat Kuk Dalam Program Ekonomi Syariah Dan Di Sisi Kedini Kita Lanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustadz Muhammad Ceku Terima Terima Mendengar Berikut Bagaimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah Senantiasa Tercura Kepada Kita Semua Amin Amin Ya Rabbul Amin Meneruskan Pembahasan Tadi Bahwa Saudari Perempuan Yang Seayah Jadi Ayahnya Sama Dengan Mayit Baik Mayitnya Perempuan Atau Laki-laki Yang Mending Ayahnya Sama Berhak Mendapatkan Setengah Dari Harta Mayit Dengan Salat-salat Sebagai Berikut Pertama Ketika Tidak Ada Anaknya Mayit Atau Keturunannya Mayit Yang Berhak Warisan Keturunannya Mayit Ini Faraun Warisan Itu Bisa Anak Langsung Bisa Cucu Atau Bujud Cucunya Anaknya Cucu Atau Anaknya Anaknya Cucu Seperti Itu Kebawah Terus Namanya Farun Warisun Tadi Kita Kisahkan Juga Kalau Ada Farun Tapi Tidak Warisun Itu Biasanya Cucu Yang Dari Perempuan Atau Cicit Dari Perempuan Itu Tidak Nyambung Karena Dia Nyambung Kepada Ayahnya Kepada Warisan Ayahnya Seperti Itu Baik Kalau Ada Keturunannya Mayit Yang Lagi-lagi Maka Saudari Perempuan Seayah Ini Akan Otomatis Mahjubah Tertutup Tapi Kalau Ada Keturunannya Mayit Itu Perempuan Dilihat Kalau Keturunan Mayit Itu Perempuan Apakah Dia Dapat Setengah Atau Dia Dapat Dua Tiga Kalau Sudah Dapat Dua Tiga Sudah Habis Kalau Dapat Setengah Maka Dia Dapat Sisanya Seber Enam Sisa Dari Dari Yang Dua Tiga Kemudian Yang Syarat Berikutnya Jadi Ini Tadi Keturunan Mayit Baik Langsung Ataupun Tidak Langsung Keturunan Level Satu Level Dua Level Tiga Dan Seterusnya Yaitu Level Satu Ibnun Atau Bintun Level Dua Bintu Ibnin Level Tiga Atau Ibnu Ibnin Level Tiga Adalah Ibnu Ibnin Ibnin Atau Bintu Ibnin Seperti Itu Dan Seterusnya Kebawah Kemudian Wala Ahladu Minal Ashiqo Nah Syarat Yang Tambahan Yang Melebihi Tadi Uhtun Syakiko Yaitu Saudari Perempuan Sekandung Bedanya Adalah Kalau Saudari Perempuan Seayah Syaratnya Adalah Tidak Ada Saudara Sekandung Yang Laki-laki Atau Saudari Sekandung Yang Perempuan Ya Saudari Perempuan Sekandung Atau Saudara Laki-laki Sekandung Jadi Kalau Mayit Ini Hubungan Dengan Uhtun Liab Yaitu Saudari Saya Hanya Sama Ayahnya Tapi Dia punya Saudara Sekandung Juga Misalkan Saudara Sekandung Kalau Laki-laki Maka Ya Otomatis Yang Uhtun Syakiko Ini Akan Tertutup Karena Yang Saudara Sekandung Yang Laki-laki Ini Menjadikan Asobah Dia Dapat Asobah Yang Uhtun Liab Tertutup Tapi Kalau Yang Sekandung Itu Perempuan Itu Lain lagi Kalau Yang Sekandung Itu Perempuan Bukan Bukan Apa Namanya Yang Laki-laki Kemudian Walalah Muasibun Dan Saudari Perempuan Seayah Ini Tidak Ada Yang Menjadikannya Dapat Asobah Siapa Yang Menjadikannya Dapat Asobah Yaitu Akhun Liab Saudara Seayahnya Mayit Saudara Laki-laki Seayah Mayit Jadi Kalau Misalkan Ada Uhtun Liab Saudari Seayah Ada Juga Akhun Liab Yaitu Saudara Seayah Maka Saudari Seayah Dan Saudara Seayah Ini Akan Mendapatkan Asobah Persamaan Kemudian Laki-laki Dua Kali Perempuan Perbandingannya Ada Laki-laki Dua Perempuan Satu Seperti itu Jadi Tidak Ada Muasibun Yang Mendapatkan Menjadikan Dia Asobah Kalau Ada Yang Menjadikan Dia Asobah Maka Dia Akan Dapat Asobah Pilghair Seperti itu Kemudian Di antara Menjadikan Asobah Juga Adalah Jad Seperti tadi Yang Dalam Kondisi Mokosamah Mokosamah Itu Pembagian Seimbang Bagian Seimbang Baik Wala Mumasilun Dan Tidak Ada Saudari Seayah Yang Sama Dengan Dia Yang Sama Itu Maksudnya Sama Sama Seayah Apa Namanya Ya Sama Pokoknya Artinya Statusnya Sama Dengan Dia Yaitu Saudari Se Seayah Saudari Seayah Saudari Seayah Jadi contohnya Misalkan Ada A Punya Anak A B C A Ini Laki-laki Punya Anak A B C Tapi A Punya Anak B C D Misalkan Punya Anak B C D Nah B C D Ini Perempuan Semua Hanya Saja Tiga Orang Ini Ibunya Beda-beda Misalkan Dia Menikah Pertama Punya Anak B Kemudian Istrinya Meninggal Nikah Lagi Punya Anak C Istrinya Meninggal B C D Ini Perempuan Salah Satunya Meninggal Maka Dua Orang Ini Itu Adalah Saudari Seayahnya Majid Yang Meninggal Tadi Nah Saudari Seayahnya Berarti Lebih Dari Satu Maka Mereka Berdua Ini Itu Tidak Lagi Yang Seperti Tadi Dikatakan Dapat Setengah Tapi Karena Berdua Ini Dapat Dua Bertiga Atau Mungkin Lebih Ada E E Juga Perempuan Maka Yang E Ini Misalkan Seayah Juga Ibunya Dia Sama Dengan Ibunya B B Bukan B C Atau D Bukan Sama Dengan Ibunya Ibunya Si B Kalau Sama Dengan Ibunya Si B Yang Meninggal Maka Dia Menjadi Uhtun Syakikoh Bukan Uhtun Liab Seperti Itu Jadi Selama Tidak Ada Mumasil Yaitu Yang Sama Sama Saudari Seayah Maka Dia Kalau Sendirian Dapatnya Adalah Setengah Tapi Kalau Ternyata Ada Beberapa Yang Saudari Seayahnya Itu Maka Mereka Syuroka Atau Berserikat Atau Join Sama Sama Mendapatkan Dua Per Tiga Dibagi Rata Antara Mereka Kalau Sama Sama Perempuan Itu Dibagi Rata Tidak Ada Dua Banding Satu Tidak Ada Dua Satu Itu Satunya Lagi Yang Berikutnya Salat Yang Berikutnya Adalah Walalin Mayiti Abun Mayitnya Tidak Ada Ayahnya Ayahnya Sudah Meninggal Atau Ayahnya Hilang Hilang Misalkan Ya Hilang Tapi Diperkirakan Meninggal Kalau Diperkirakan Hidup Itu Nanti Ada Perhitungan Warisnya Sendiri Kalau Diperkirakan Sudah Meninggal Hilang Sudah Misalkan Berpuluh-puluh Tahun Misalkan Seperti Itu Diperkirakan Meninggal Orang Umumnya Umur 60-70 Sudah Hilang 120 Tahun Sudah Ini Dianggap Meninggal Seperti Itu Jadi Saratnya Adalah Mayit Tidak Punya Orang Tua Kalau Mayit Punya Orang Tua Maka Uhtun Liab Ini Akan Mahcubah Tertutup Terhalang Karena Dia Sampai Kemayit Karena Hubungan Sama-sama Ayah Sedangkan Ini Ada Ayahnya Sebagai Penghubungnya Antara Dia Dengan Mayit Maka Dia Terhalang Oleh Penghubung Tersebut Seperti Dulu Pernah Kita Sampaikan Kalau Ada Orang Yang Sampai Kemayit Dengan Perantara Maka Perantara Itu Akan Menghalangi Warisan Menghalangi Warisannya Orangnya Dengan Perantara Tersebut Seperti Contohnya Cucu Laki-laki Dari Anak Laki-laki Kalau Ada Anak Laki-laki Cucu Laki-laki Ter Apa Namanya Terputus Contohnya Lagi Ini Saudari Se-ayah Saudari Sekandung Mereka Itu Kan Gabung Kemayit Itu Dengan Perantara Ayah Mereka Maka Kalau Ada Ayah Mereka Tertutup Seperti Itu Jadi Ini Adalah Uhtun Li'ab Atau Saudari Sa'ayah Berhak Mendapatkan Setengah Dengan Sarat-sarat Sebagai Berikut Harus Terpenuhi Semua Kalau Salah Satunya Tidak Terpenuhi Maka Dia Tidak Dapat Bagian Setengah Insyaallah Nanti Kita Akan Lanjutkan Pada Kesempatan Yang Akan Datang Insyaallah Jadi Pada Hari Ini Alhamdulillah Kita Telah Membaca Lima Ahli Waris Yang Berhak Mendapatkan Setengah Beserta Sarat-saratnya Kalau Mungkin Sarat-saratnya Dianggap Terlalu Rumit Maka Bisa Dilihat Di Beberapa Literatur Yang Lebih Mudah Yang Sudah Dibentuk Jadual Dibentuk Jadual Ada Juga Dibentuk Jadual Itu Dibentuk Bagan Sehingga Nanti Oh Ini Kalau Ada Fulan Dia Tertutup Ini Apa Namanya Kalau Ada Fulan 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 Setengah Itu Ada Juga Apa Yang Sudah Membuat Jadual Semacam Itu Bisa Dicari Banyak Di Internet Atau Yang Lebih Afdol Memang Tanya Kepada Ustadz Yang Dekat Di Yang Ada Di Sekitar Anda Datang Ini Kita Warisnya Seperti Apa Ada Keluarga Yang Meninggal Siapa Saudara Saya Hubungannya Apa Tunggal Ayah Tunggal Ibu Saya Dan Seibu Seperti Apa Dan Terpenuhi Apa Seterusnya Maka Ini Penting Yaitu Ahli Waris Yang Berhak Mendapatkan Bagian Pasti Beserta Syarat Syaratnya Jangan Sampai Nanti Hanya Mendengar Ujungnya Doang Atau Dengar Depannya Doang Sehingga Dia Dengarnya Lama Caranya Tidak Difahami Tapi Akhirnya Ribut Dengan Dengan Keluarga Maka Selesaikanlah Dengan Baik Datang Kepada Ustadz Atau Kiai Atau Orang Yang Ahlinya Di Sekitar Anda Mungkin Tidak Perlu Jauh Sampai Mahkamah Sampai Menghabiskan Uang Banyak Apa Namanya Notaris Apa Namanya Pengacara Dan Lain Lain Cukuplah Datang Kepada Asatid Ustadz Kiai Dan Semisalnya Untuk Konsultasi Terkait Hal ini Dan Insya Akan Diberikan Solusi Dan Kalau Sudah Datang Ke Salah Satu Asatid Ya Sudah Jangan Tidak Puas Kemudian Pergi Lagi Ke Ustadz Yang Lain Itu Apa Namanya Tidak Mendengarkan Kalau Sudah Ada Ustadz Di Sekitar Sudah Dikasih Nasihat Bahwa Ini Dapatnya Sekian Sekian Ya Sudah Jangan Ini Tidak Percaya Karena Ternyata Di Ustadz Saya Dapatnya Sedikit Barangkali Di Ustadz Saya Dapatnya Banyak Ya Kalau Ustadz Itu Ilmunya Sama Dan Aturannya Sama Ada Di Dalam Al-Quran Dan Dalam Kitab Kitab Fikih Maka Dapatnya Sama Haknya Tidak Tidak Bisa Ustadz Menambahi Atau Wah Kalau Ustadz Ini Mending Biasa Dapat Banyak Tidak Tidak Semacam Itu Jadi Kita Harus Percaya Kepada Ustadz Yang ada Di Sekitar Situ Yang Mana Sudah Memberikan Ini Kecuali Kalau Dalam Aroma Ini Kok Kayaknya Pembagiannya Agak Ngawur Ini Ustadz Kalau Ustadz Enggak Ngawur Berarti Bukan Ustadz Kalau Ustadz Enggak Tahu Pasti Dia Akan Pertanya Kepada Yang Yang Lain Yang Lebih Tahu Insya Allah Kita Akan Lanjutkan Setelah Yang Satu Baik Masya Allah Terima Kasih Setas Pembaran Materinya Dan Sahabatku Irfan Ingat Untuk Anda Yang Ingin Bertanya Anda Bisa Menyampaikan Pertanyaan Anda Melalui Lainan Whatsapp Di 081321461079 Atau Telepon 085 284 700 147 Kita Akan Kembali Setelah Jeddah Berikut Ini Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengamang Dakwah Albahce Sendang Sumber Cirebon Masih Bersama Kami Sahabatku Dalam Program Ekonomi Syariah Dan Di sesi Kali Ini Kita Memasuk Sesi Tanya Jawab Sahabatku Alhamdulillah Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Dari Sahabatku Baik Yang Bertanya Melalui Lainan Whatsapp Maupun Lainan Streaming Di Facebook Radio Kucerbon Baik Ustaz Irvan Akan Membacakan Pertanyaannya Ini Ada Sahabatku Yang Pertanyaan Melalui Layanan Whatsapp Dengan Nomor Digit Terakhir 121 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Allahumma Salli Wa Salli Wa Barik Alih Wabarakatuh Saya Konvensional Apa Hukumnya Haram Atau Gimana Soalnya Di tempat Saya Jauh Kalau Mau Ke Bank Syariah Terima kasih Atas Jawabannya Masya Allah Sebenarnya Ini Saudara Kita Yang Pertanya Adalah Orang Yang Sangat Rindu Dengan Kebaikan Rindu Dengan Keberkahan Sehingga Sudah Bisa Membedakan Ada Bank Konvensional Dan Ada Bank Syariah Yang Mana Perbedaannya Jelas Sekali Di Bank Syariah Ada Dewan Pengawas Syariah Baik itu Pengawas Secara Nasional Atau Pengawas Mungkin Secara Regional Yang Mana Dalam Transa-transa Mereka Diawasi Bagaimana Kepatuhan Terhadap Syariah Seperti Itu Sehingga Membedakan Sehingga Orang Yang Panam Sangat Peduli Kepada Keabsahan Transaksinya Maka Sebaiknya Menggunakan Bank Syariah Penanya Ini salah satu Yang rindu Terhadap Keabsahan Akad Keberkahan Dari Keuangannya Sehingga Dia Berusaha Untuk Mendapatkan Bank Syariah Tapi Tadi Dalam Pertanyaannya Adalah Bahwa Kalau Ingin Transfer Walaupun Mungkin Transfer Kepada Anaknya Atau Transfer Kepada Saudaranya Yang Mana Mereka Sudah Menggunakan Regening Bank Syariah Tetapi Ketika Akan Transfer Disini Tidak Ada Bank Syariah Adanya Bank Syariah Agak Jauh Tinggal Jauh Dari Perkotaan Yang Dekat Itu Di Perkampungan Biasanya Bank Konvensional Seperti Itu Kemudian Dia Kalau Harus Ke Kota Sana Bank Syariah Jauh Dan Memang Unit Unitnya Dari Bank Syariah Belum Menjangkau Ke Perkampungan Berbeda Dengan Bank Konvensional Yang Memang Sudah Sangat Mengakar Sampai Kepada Pelosok Pelosok Itu Ada Seperti Itu Seperti Apa Hukum Pertama Begini Hukum Transfer Dulu Transfer Itu Adalah Jasa Pengiriman Uang Dan Kalau Kita Apa Namanya Lihat Transaksi Transfer Itu Sebenarnya Adalah Namanya Transaksi Hawalah Transaksi Hawalah Itu Yang Dalam Bahasa Fikih Itu Adalah Pengalihan Tanggungjawab Dari Satu Orang Ke Orang Yang Lain Jadi Misalkan Mohon Maaf Kita Setor Kepada Kang Irfan Misalkan 10 Ribu Misalkan Kemudian Kang Irfan Punya Apa Namanya Cabang Atau Agen Di Jawa Tengah Misalkan Dimana Brebes Tegal Atau Pemalang Nah Disitu Ada Saudara Saya Misalkan Saya Bilang Kang Irfan Saudara Saya Itu Di Pemalang Butuh Uang Misalkan 100 Ribu Kemudian Kata Irfan Oh Ya Gak Apa Di Sana Juga Ada Perwakilan Saya Cabang Atau Wakil Saya Di Di Pemalang Kemudian Saya Bilang Oh Ya Yang Cabang Di Sana Itu Biar Dikasikan Keluarga Saya Namanya Ini Nomor KTP Ini Alamat Ini Diambil Di Sana Saya Memberikan Uang Kepada Kang Irfan 100 Ribu Plus Upah Misalkan Ya Plus Upah Atau Saya Memberikan Uang Kepada Kang Irfan 100 Ribu Kemudian Kang Irfan Di Sana Orang Yang Di Sana Wakilnya Kang Irfan Itu Memberikan 100 Ribu Kepada Saudara Saya Nah Atas Jasa Kang Irfan Ini Memindahkan Uang Dari Kang Irfan Sini Ke sana Pemalang Itu Saya Beli Upah Misalkan 5.000 Contohnya 5.000 Itu ya Kang Irfan Telepon Ke sana Itu Diberikan 100.000 Ini 100.000 Nah Maka Ini Maksudnya Dalam Apa Namanya Bab Hewala Yang Dulu Pernah Kita Bahas Yaitu Muhil Muhal Aleh Dan Mukhtal Muhil Muhal Aleh Dan Mukhtal Kemudian Disitu Nanti Ada Apa Namanya Denun Ala Al Al Muhil Lil Muhal Aleh Lil Muhal Aleh Denun Apa Namanya Lil Muhil Ala Al Mukhtal Ala Al Muhal Aleh Berarti Denun Lil Muhil Ala Muhal Aleh Kemudian Denun Li Al Muhtal Ala Muhil Jadi Ini Saya Sama Kang Irfan Sama Yang Di Sana Itu Ada Hubungannya Adalah Sama-sama Saya Sudah Nyalakan Uang Ke Kang Irfan Berarti Kang Irfan Kan Hutang Kepada Saya Kemudian Kang Irfan Juga Apa Namanya Wakilnya Di Sana Itu Berhak Atas Uang Yang Ada Di Kang Irfan Sehingga Nanti Uang Yang Dia Berikan Kepada Saudara Saya Itu Itu Apa Namanya Nanti Akan Diminta Ke Kang Irfan Berarti Ini Nanti Ada Sambungannya Seperti Itu Atau Kalau Dianggap Juga Di Sana Mungkin Uang Uang Kang Irfan Bukan Uang Wakilnya Kang Irfan Yang Disana Tapi Uangnya Kang Irfan Juga Yaitu Dari Saldo Atau Rekening Kang Irfan Disana Misalkan Di Pemalang Dia Hanya Karyawan Saja Maka Perhatikan Uangnya Punya Kang Irfan Juga Yang Seperti Itu Kang Irfan Memindahkan Uang Dari Sini Ke Pemalang Itu Butuh Teknologi Butuh Karyawan Juga Di Sana Maka Kang Irfan Berhak Mendapatkan Ujroh Yaitu Upah 5.000 Jadi Bukan Ini Riba Saya Menghutangi 100.000 Kemudian Kang Irfan Memberikan 100.000 Kepada Saudara Saya Kemudian Ngirvan Dapat 105.000 Bukan Seperti Itu Tetap 100.000 Dengan 100.000 Hanya Saja Ngirvan Mendapatkan Upah Sebagai Huala Jadi Transfer Itu Seperti Itu Ini Konsep Apa Namanya Konsep Tradisional Tapi Sekarang Modern Jadi Kita Setorkan Uang Kesini Langsung Setelah Otomatis Angkanya Akan Berubah Kesana Dan Dia Bisa Ngambil Di ATM Manapun Dan Itu Sudah Sudah Maklum Sekali Zaman Sekarang Itu Konsepnya Sama Sebenarnya Dan Misalkan Mesin ATM Itu Butuh Perawatan Bahkan Itu Menggunakan Vendor Juga Itu Butuh Biaya Sehingga Perembangan Menetapkan Ujroh Atau Upah Yaitu Misalkan Sekali Transfer 7.500 Atau 10.000 Kalau Kita Ke Bank Itu 10.000 Nah Jadi Transaksi Transfer Itu Sebenarnya Transaksi Yang Sah Mendapatkan Ujroh Dan Itu Boleh Seperti Itu Nah Hanya Saja Di Sini Perlu Diperhatikan Saudaraku Bahwa Kalau Kita Transfer Itu Menggunakan Bank Konvensional Berarti Ada Uang Kita Masuk Kesana Dan Kita Memberikan Ujroh Juga Memberikan Upah Kepada Bank Konvensional Sehingga Transfer Kita Disitu Itu Membantu Mengembangkan Bank Konvensional Tersebut Membantu Mengembangkan Bank Konvensional Tersebut Nah Tapi Gimana Ini Jauh Nah Itu Yang Perlu Diperhatikan Bahwa Jauh Itu Menjadikan Kita Ada Nilai Plus Disitulah Hero Kita Semangat Untuk Bank Syariah Walaupun Agak Jauh Kita Tembuh Seperti Itu Nah Kecuali Darurat Kalau Tidak Ditransfer Sekarang Nanti Disananya Pokoknya Darurat Sekali Dan Itu Seringnya Biasanya Telepon Penipuan Harus Saat Itu Juga Sekarang Juga Biasanya Telepon Penipuan Saya Apa Namanya Sedang Ban Bocor Ketangkep Polisi Apa Macem-macem Biasanya Kalau Ngirim ke Anaknya Siapa Kan Santai Masih Bisa Ditunda Nanti Sore Nanti Malam Maka Jauh Sedikit Mungkin Diupayakan Kecuali Ada Waktu Ada Kesempatan Ada Ini Sepertinya Adanya Ini Gimana Lagi Tapi Itulah Kita Sebagai Yang Ingin Berhijrah Atau Ingin Taat Kepada Bank Syariah Kepada Hukum Syariah Maka Kita Upayakan Walaupun Tadi Jauh Jadi Bukan Bab Transfernya Itu Tapi Bab Membantu Karena Dengan Kita Sering Transfer Disitu Dia Punya Penghasilan Semakin Banyak Pemasukan Tadi 7400 Kalau Saya Transfer Disitu Sebulan Lima Kali Atau Kelima Tujuan Lima Nomor Rekening Itu Misalkan Kita Punya Usaha Kemudian Usahanya Harus Lewat Itu Transfer Sehingga Kita Harus Lewat Itu Kalau Memang Darurat Tadi Tidak Ada Yang Lain Atau Darurat Tadi Harus Keras Dan Seterusnya Maka Sambil Kita Berusaha Menghindar Berusaha Untuk Menggunakan Syariah Dan Insyaallah Perjalanan Ketempat Syariah Sudah 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 Di Hidung Ini Hidrat Halah Males Kesana Itu Berarti Males Dia Sudah Malas Seperti Itu Kenapa Kita Menghindari Itu Bukan Karena Tadi Transfer Menghindari Karena Kita Menghindari Mengembangkan Memberikan Sumbang Sih Kepada Perbankan Yang tidak syariah Dan kita upayakan Untuk bisa mengembangkan perbankan syariah Sehingga nanti yang hidup adalah Sistem-sistem keuangan syariah Insya Allah Semoga Allah memudahkan kita semua Untuk senantiasa taat Kepada aduan-aduan agama Dan berusaha mengembangkan sistem-sistem Yang sesuai dengan syariah Dan menghindari sistem-sistem Yang masih belum menggunakan syariah Syariah Islam Semoga sahabatku yang bertanya Bisa tercerahkan Dan kita sudah berada di penghujung Acara sudah saatnya menyampaikan Kesimpulan dari apa yang telah disampaikan Baik kesimpulan dari apa Yang kita baca hari ini Bahwa ahli waris Yang pernah mendapatkan setengah itu ada lima orang Pertama Suami Kemudian Anak perempuan Anak perempuan Anak langsung Kemudian cucu perempuan Dari anak laki-laki Kemudian Saudari perempuan sekandung Dan saudari perempuan seayah Jadi lima orang ini Itu berhak mendapatkan setengah Tapi dengan syarat-syaratnya Dan tidak boleh nanti Ada bentrok Karena nanti kalau sama-sama setengah Ada berapa orang gitu Akhirnya Hartanya itu menjadi Kurang Atau awl Asal masalahnya menjadi awl Nanti jadi Bagiannya tidak sampai setengah Dan itu bisa terjadi Insya Allah Kita akan lanjutkan pembahasan Tentang orang yang berhak Mendapatkan Seperempat Setengahnya dari setengah Adalah Seperempat Siapa saja yang dapat Seperempat Insya Allah kita akan Baca pada kesempatan Yang akan datang Demikian yang bisa kami Sampaikan semoga bermanfaat Untuk kita semua Semoga bisa Menjadi pencerahan Dan menjadi ilmu Yang dapat kita amalkan Dalam kehidupan sehari-hari Sehingga Kita Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Harta yang Barokah Tidak karena kita Berebut waris Tapi kita memang Berhak mendapatkan Waris tersebut Sesuai dengan Pembahagian syariah Mari kita bersama-sama Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita Pribadi-pribadi Yang istiqamah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rupul Alamin Allahumma Salli wa sallim Alasidu Muhammadin Wala'ali Sayyidina Muhammadin Allahumma Rahamna Wala'atuh Azibna Wala'atuh 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 Allahumma Ya Allah Kami semua berkumpul disini adalah ingin menggapai ridhomu Ya Allah Maka berikanlah kepada kami ridhomu Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat Berikanlah kepada kami ketulusan Berikanlah kepada kami ampunanmu Allahumma Ya Allah Hajat kami sangat banyak Ya Allah Diantar hajat kami Ya Allah Berikanlah kepada kami rizki yang halal yang barokah Ya Allah Yang jika dimakan oleh keluarga kami menjadi keluarga yang sekinah Mawadda wa rahmah Dan juga menjadikan putri kami soleh dan solehah Allahumma Ya Allah Berikanlah rizki yang halal yang barokah Yang bermanfaat untuk kaum muslim Muslimat bermanfaat Untuk masjid-masjid Majlis-majlis ta'lim Bermakluk untuk menolak-nolak pesantrian Dan bermanfaat Secara luas untuk kebesaran Islam Allahumma Ya Allah Berikanlah kepada kami rizki yang halal yang barokah Ya Allah Rizki yang mendamaikan bukan mencerai berikan Ya Allah Allahumma Ya Allah Hajat kami sangat banyak Ya Allah Yang sedang sakit berikanlah kesembuhan Ya Allah Berkat kekasihmu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Yang sedang punya hajat Kabulkanlah hajatnya Ya Allah Yang sedang sedih berikanlah kekembiraan Ya Allah Allahumma Ya Allah Hajat kami sangat banyak diantara hajat kami Ya Allah Berikanlah kepada kami rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Sehingga kami dengan mudah mengikuti langkah-langkah beliau Ya Allah Mengamalkan sunah-sunahnya Ya Allah Dan berikanlah kepada kami istiqamah Istiqamah hingga kelabu meninggal dalam keadaan khusnul khatimah Iaitu meninggal setelah mengamalkan kalimat akum La ilaha illallah muhammad rasulullah La ilaha illallah muhammad rasulullah La ilaha illallah muhammad rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Rabbana atina fid dunia sana Wa alhamdulillah ya Rabbana alamin Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim 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 Iyakin A'udhu Iyakin A'udhu Iyakin A'udhu Iyakin A'udhu Iyakin A'udhu Suratul Lidhin Amin Amin Ya Rabbana alamin Demikian kemudian bisa kami sampaikan semoga bermanfaat Apabila banyak kekurangan Banyak katanya yang orang pergangan Kami mohon maaf Sampai saranya Dan mohon doa Assalamuala Bila hitubi kholhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kebersamanya Dan untuk pertanyaan yang belum terjawab Insya Allah akan dijawab di pertemuan ekonomi syariah selanjutnya Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Dan kita akhiri kebersamaan kita dengan doa kefarutul majlis Subhanallahumma wa bihamdika Asyadu Allah ilaha ya anta astagfiruka wa atubuli Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kebersamaan